Pemirsa, pada hari ini, Jumat 9 Juni 2023, Bupati Karanganyar melaksanakan groundbreaking pembangunan kantor Kecamatan Karanganyar di Bejen, Karanganyar. Bagaimana dikutanya? Kita simak bersama. Pembangunan gedung Kecamatan Karanganyar akhirnya dimulai. Gedung Kecamatan Karanganyar merupakan gedung terakhir dari 17 kecamatan yang dibangun, kecuali Kecamatan Tangmangu. Hal tersebut disampaikan Bupati Karanganyar Dr. Andes H.J. Julat Mono Magister Manajemen Magister Hukum ketika memberikan semputan dalam peletakan batu pertama pembangunan di Bejen. Kecamatan Karanganyar sendiri dibangun berdampingan dengan Kelurahan Bejen pada hari ini, Jumat 10 Juni 2023. Menikau pembangunan ragi, nanti terakhir dari 17 kantor Kecamatan, kecuali Kecamatan Tangmangu sudah dibangun, sudah proses pindah dari pasal-pasal ke lingkungan Kalisoro. Sudah cukup memadai yang lain kita bangun, sesuai standar yang ada. Target pembangunan gedung Kecamatan Karanganyar selama 180 hari atau 6 bulan dimulai dari hari ini. Meski demikian, Bupati berharap pembangunan 3,5 bulan telah selesai, sehingga September mendatang dapat langsung diresmikan. Tak kaya waktu telung sasi setengah, woy. Yok, bisa-bisa. Jangan 6 bulan terlalu lama. 3,5 bulan. Sementara itu, PLT Ciamat Karanganyar, Hajah Juli Padmi Handaini SSMM, dalam pelaporannya menyampaikan bahwa gedung Kecamatan Karanganyar dibangun dengan nilai total sebesar 3,7 miliar rupiah. Lelang pembangunan dimenangkan oleh Sefer Jopawiro dari Tasik Madu, yang sebelumnya juga membangun gedung dispertan. Melasakan biaya gerang langtung 3 miliar, pitung atus, sangang doso, nung yutus, sangang atus, pitung doso, pitue, wu rupiah. Dengan dibangunnya kantor penyampatan Karanganyar ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal. Telah terlaksananya pembangunan ini, semoga apa yang menjadi pekerjaan kami selaku pelayan masyarakat, bisa melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Ini adalah tahap pertama dari rangkaian pembangunan yang ada di Kelurahan Bejen. Yang pertama adalah Kecamatan Karanganyar, yang kedua nanti adalah kantor Kelurahan Bejen yang kemudian akan dirobohkan sesuai dengan petunjuk bupati. Dan yang terakhir nanti adalah penataan halaman. Terus hanya waktu yang beliau sampaikan 3-4 bulan untuk diseledakannya kita berupaya maksimal mungkin. Demikian tadi, Bupati Karanganyar, Wakil Bupati Karanganyar, Sekretaris Daerah Karanganyar, hingga PLT Camat Karanganyar meletakkan batu pertama sebagai tanda. Dimulainya, dibangunnya kantor Kejamatan Karanganyar yang baru ini. Demikian Diskom Info melaporkan.